Welcome back, part berapa ini, part gak tau, thank you guys, welcome back Sudah saatnya Anor Londo, langsung bener-bener masuk ke Anor Londo nya ya Jadi biar-biar gak lama lah ya, best shield you can get, terus best lightning defense you can get Jadi yang lightning defense paling gede, kalau yang ini, kalau yang standar-standar ngikutin yang ini saya Hard, jadi ini udah ada ya, hard leather, wonderer, wonderer juga, ini juga wonderer, kalau misalnya gargoyle gak dapet ya Kalau gargoyle wonderer juga ini yang paling bagus, ini dns aja langsung, ini dulu nanti diganti Atau ganti sekarang, ganti sekarang aja, ini pake ini, ini beli dari yang mas-mas yang beli large shards ya Sama yang green shards, boost lightning defense, ini kita pake Ya gak apa-apa, jadi combustionnya jadi 16, gak masalah, dan senjatanya dibikin cold Tapi kalau gak ada, kalau gak ada apa, yang penting jangan lightning Lightning, disini karena mereka semua resist lightning, jadi pake fire boleh, pake magic boleh Tapi kalau yang ininya yang build fate udah dapet dark, pake dartnya, occult nya, dan fate nya pasti udah gede, jadi mantep gitu Jadi misalnya, misalnya ini yang divine ini, kalau divine mas sudah ada astora ya Itu aja yang di upgrade, kalau mau yang tipe divine, kalau yang tipe occult tinggal pake yang lain Itu ya, oke, jadi sudah semua ini udah ready, kita berangkat Tempatnya gak terlalu jauh, cuma, susah Orang-orang banyak yang prustasi disini juga Jadi, saya akan menyederhanakan seperti biasa caranya Ada yang langsung turun, ngeroll gitu, bisa, bisa sih dia udah tau dimana tingginya, yang kalau jatuh gak mati ya Oke Gargulnya tidak di spawn, jadi kita tinggal jalan aja gitu ya Nah Setelah kita ngegeser ini Sebenarnya masih ada satu ruangan lagi di bawah, kalau gak salah, atau di terbelah mana Pokoknya mah ada lah, nanti kita jalan ke ini dulu, tapi Keren mah, lanjut aja dulu Eh, ini, halo, sayang di masa depan Ada sesuatu yang terlupa Nah, kita bisa dorong lagi ini sebenarnya Bentar ya, saya juga sambil ini, bentar gak dorongnya ke arah sini, tapi salah lagi Eh, dorong lagi, does not move, oh Coba ya, dari sini turun Kita turun ke tangga yang paling bawah Ada, masih ada yang bisa dieksplore lagi, kalau gak salah Nah, ini dia Nah, ini dia Kalau kita dorong lagi ke titik yang paling bawah Di sini ada bonfire Dan ada barang Kita duduk dulu Ya, kita duduk di sini Dengan duduk di sana sebenarnya sama-sama aja sih Kita gak lawan musuh apapun sama-sama aja Jadi ya Seenggaknya ini mungkin agak lebih dekat Ring of the Sun's Firstborn Ini, Ring of the Sun's Firstborn Ini buat Mana? Ini buat naikin miracle Ya, lumayan Jadi yang buat build-build miracle Mantap bisa ini ya Bisa naik damagenya Karena yang saucery udah Udah kelihatan ada balang musuh tuh Ada batwing tuh namanya Ada juga itu Namanya Royal Sentinel Jadi even stronger daripada Sentinel biasa Yang di depan Tapi weaknessnya masih sama Masih pake poison Atau kalo ini nyema occult Bakal ada di Ini Jangan lupa Kalo misalnya kelihatan Ini maksudnya 110 itu apa Di auxiliary effect Divine atau occult Jangan ada 110 Berarti 10% ekstra Demik Minimal Kadang ada yang sampai 120 Jadi kalo 120 ya lebih bagus lagi Ini kalo bisa saya pancing satu ini Maju Nah Oke Kita akan menggunakan ini seperti biasa Tangga Kalo kayak gini Ini karena dia pake halberto Jadi serangannya banyak yang Ini Wih Sabar Sip Dua kali lumayan Lah Kena shieldnya itu mah Lelah maju 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 Biar ini Biar itu gak ganggu Dia bisa miring ya attacknya Wuh Mantap gitu Putar aja seperti biasa Kalo bingung Biasanya dia bakal shield bash Shield slam Apalah itu 5-4 Pasti lebih gede Pasti yang lain Mau bakal lebih gede Sini atum asah Ini buat rekaman yang durasi Durasi Oke 75 Dia lagi sangat tengah ini Jadi ada ekstra lagi Atoh Ngikut nanti yang itu Oh 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 Gapapalah Udah ini kok Defnya udah lebih gede Lebih pede sedikit Oke Oke Oh Ayo Ayo Yang paling gampang mah gitu ya Diputar sampe dianya harus Sambil Biar dianya nge shield bash Apa Bukan Ini maksud biasa Ya Anggap aja kayak ngelawan inilah Mas-mas yang golem itu Soalnya jumlah attacknya jatohnya sama-sama aja Tuh Sama Meskipun dia dia lebih kuat Attacknya lebih sakit Tapi metodenya sama ya Diputer Kalo ini mah paling go Itu masalah saya tidak ngangkat shield itu Pancing dulu biar dia bermukul Baru diminum Mantep kan S2 plus 2 sudah ngisi penuh Boleh sekali kalo ini Ah gak kena Kena shield Terus aja putar Ter aja biar dia Terus mundur mas Terus Oh bisa sampe jatoh ya Yo biar dia shield Oh Mundur terus jatuh Nah dia bakal frustasi sendiri kalo dari putar wadau Pokoknya udah dia gitu mundur Belas gua kali udah Hmm Terus Wejas terus Bo kalo kita bisa mancing kesana mah lumayan itu Mas tukul mas Lagi Sekali ya kalo mau bales Kalo itu mah Karena biasanya stamina gak cukup kalo buat dua kali Ayo 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 Nah Kalo kitanya kekot di Ininya mah ya Gak usah dibales ya Angkat aja shieldnya Ayo 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 Oke Sekali saja Cukup Ayo PS lagi Kalo kita gak ngangkat shield juga paling pecah doang shieldnya tapi santai ya tadi yang mas-mas itu ngejar ya kita gak bisa lewat sini kita lewat sini ini juga pintunya dikebuka sebagai shortcut tapi di lock juga nanti kita kesitu next enemy ini mas gojek yang disitu tapi ini bukan bukan temen yang musuh kalau dia mode ada barang disitu tapi ini gak ada tentu saja apakah ini terbuka gak ya di raksa 3 aku buka nanti raksa 1 gak ini dibakar boleh tapi account juga sama debangnya bagus ayo mas sedih mas harus ditembak eh ya standard ya ini kancing 1 jangan ini jangan keramaian let's say crossbow coba ish apa itu block saja itu eh gak nge-em dia dong saya antisipasi dia nge-ini aja dia punya banyak ya tuh disitu tombaknya gerakannya aneh memang dia sakit diolokasi account langsung apa puzzlenya pecah tuh jadi dia ke pushback gitu kan oke nah iduh ah tembak aja tuh wish gak kena dong dia juga wish pushbacknya jauh juga kalau ini gak bisa mundur ya gak bisa mundur ya kalau udah kayak gitu ada 2 ya 1 disini 1 disini saya gak tau yang kepancing yang mana dulu oh yang ini dulu kepancing pepat disitu aja selama apa 3 kalau mereka datangnya cuma 1-1 gak masalah kadang kalau 7 juga kalau mereka keluarnya 1-1 gak masalah tapi kalau 2 bareng gak itu baru merepotkan kejar 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 ini pake occult terus aja nah terus aja jatuh terus nah bagus udah tuh solnya udah cair ya entahlah sedikit lagi dadada pokoknya harus liat solnya dulu ya kalau udah solnya cair oh iya tapi kalau gak dapet berarti ya asumsilah dia selamat asumsilah dia terbang lah gitu ya meskipun gak gak juga sih nah ini dia tempat yang bikin para youtuber marah-marah sama twitch rimer marah-marah itu ada lagi ya tuh udah kelihatan ada ada ini ada dua kalau gak salah belasannya juga ada kita pancing satu aja dulu yang mana yang mau dipancing yang mana yang mau dipancing let's see ini dulu lah atau ini dulu yang keluar oh ini dulu yang keluar baiklah ih 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 gini dong nah gitu terus sini gak bisa dia mentoknya kasihan juga oke itu dia ada enhance listriknya lihat tadi ya itulah kenapa kena sedikit dia akan mentok kalau mentok mau tembak aja dia kegedean eh jatuh itu juga oke ini ntar gak ada gak ada barang disini nah dia tempat yang ini karena di kiri sama di kanan ada yang nembak panah tuh bukan panah biasa itu great arrow gede udah kayak tombak ini orang mati mulu kayaknya juga mungkin mungkinan bakal mati sini ya ini bakal bombari terus saya coba dulu block ya tuh ini kalau arrow biasa gak akan ke push sampai segede gitu sampai oh ini gak nyampe gak nyampe temannya sampai situ doang oke ngurangin stamina enggak enggak karena stability nya udah gede jadi kita tuh kalau sampai panik kita gak ngangkat shield ini yang biasanya bikin kita jatuh jadi tinggal maju aja santai kita boleh zigzag kalau mau tuh oke ngelewatinya memang gampang ini pasti bakal kena dinding jadi jangan gak usah buru-buru ini kayaknya santai nah ini ada dua saya biasanya selalu ambil yang kanan sama aja sebenarnya cuman somehow saya selalu ini tetap angkat shieldnya aja terus biasanya gak akan pada kena jangan lupa pakai kamera kalau susah jangan pakai analognya kita ganti ya kita ganti sama ini harusnya stronger sih dia udah ganti belum biar kita diem disini aman sih kemudian nembak balas pakai ini oh sip dapet aman kan disini gak gak ini kita akan coba yang satu lagi kalau gak salah dead zonenya coba ini jendela ketiga gak kena jendela kedua oh jendela kedua jadi kalau sampai jendela kedua mau gak mau entah entah dipush berhasil jendela ketiga kalau gak turun kesini spot aman ya ini lagi takkan lagi kembas dia udah ganti biasanya cukup gampang dipancing dia bisa di zig zag begini toh dan gak akan kena kalau ini malah kita tunggu aja lagi aduh ganti dia oke biasanya bisa digini nah tapi jangan rely on that oke karena itu susah jadi kadang musuh kalau udah nyerang dia gak peduli sama tirannya dia lagi berdiri dimana dia cuma lang lurus aja gitu kalau udah tau nyerang lurus aja gitu makanya kalau kita berdiri di persimpangan kayak gini belokan dan ini ngejurang kita berdiri disini dia langsung ngambil lurus aja gitu dia gak kadang gak lari dulu ke arah sini dia karena dia cuma jalan sampai sini terus oh udah nyampe nyerang dia langsung nyerang dan akhirnya malah badannya ke depan dan jadinya jatuh sendiri pengen kembali don't rely on that ya itu mana standar dikombas aja juga bisa oke sudah kita tinggal turun disini turun biasa gak usah ngeroll gak apa-apa masuk angkat shield kalau gak salah ada musuh deket disini tapi oh gak belum kita akan ke bonfire bonfire nya untungnya deket tinggal belok di jendela di pintu yang ini gak perlu pakai kunci dan nyampe dan ada solir again yay ayat duduk gak aja ngomong solir itu biasa dialognya abis kalau mau dibaca silahkan ini aja saya makanan durasi jadi bakal saya ini sudah udah udah masih sampai dialognya ngulang ah udah real phone chatting with me ya begitulah mas mau pakai lightning boleh tapi dalam sini banyaknya silver knight jadi silver knight nya sendiri sih gak terlalu ya jadi paling kalau mau ini silahkan ambil defense misalnya atau misalnya ambil misalnya ya standar yang dipakai misalnya mau atonement mau miracle atau mau boost intinya mah mode standar ini mah kembali ke mode standar tapi nanti bakal kembali ke lightning defense kalau ini ya sekarang kita mau mode standar dulu saya mau ambil temen duduk dan kita ini lagi combustion nya satu lagi disiapin lagi oke nanti dia dipanggil let's say saya mau sekalian manggil gitu ya jadi buat ini kita pakai humanity satu dan kita reverse hollowing dan kembali tidak terlalu direkomendasikan ya nanti aja pas sudah mau lawan boss banget baru pakai humanity reverse hollowing seler bisa dipanggil di boss selanjutnya oke kita kesini dulu ke pintunya ada silver knight lagi yang ini pakai halbert dia ngejaga something di belakang situ bakar sini mas sini mas jangan takut mas pengen juga dibakar oke oke ini wuh nah duduk diputar boleh diputar dia dengan black knight cuma beda dikit statnya hidup lagi hidup lagi disini memang rumahnya begini aja asli asli disini ada sunlight metal sunlight metal itu itu doang pintunya tutup lagi kalau bisa jadi nanti kalau kita duduk terus mau ini lagi dia gak akan ngejar gitu ya jadi yang itu tutup lagi aja sudah let's go disini lagi ini juga ada lagi silver knight bukan black knight silver knight ini kosong tapi dia disitu dibalik tangga ini ini sword kalau gak salah ya mirip banget pun sama yang ini sip kalau pinter ngelawannya farming disini juga enak meskipun gak enak banget kayak itu bisa gaknya gak perlu pulang kesana kita buka dulu oh udah shortcut mendengar sebuah suara ya there is something saya lupa disini gitu nah ini hidden wall bisa dipecah kalau bingung ini suara apa ini sebenarnya suara tetanet demon tetanet demon yang sudah pernah kita lawan berkali-kali itu bedanya ya dia ada disini gitu dan sebenarnya ada sebarangnya jadi kelihatannya kegiatan apaan gitu sebenarnya tetanet demon mana ini saya saya mau pakai biasa lighting spear kok gak kelihatan spear saja ini dia oke itu dulu gak ada ya dia udah jalan itu saya lupa posisinya dia dimana jadi saya jalan aja dulu oh iya gak ada ya itu mah di mod aduh sorry itu mah di mod dan suara ini bener-bener cuma buat nakutin doang aslinya gak ada apa-apa bener-bener tapi bukan berarti gak ada apa-apa banget lihat ini ini bukan asli ini mimik jadi let's kill this mimik dua tiga empat easy kita ambil barangnya dan dapat occult club kalau misalnya itulah kenapa saya gak bikin di apa ininya yang jadi occult karena dapet jadi nanti double jadi biarin aja yang satu di divine satu udah ada occult dikasih disini gitu ya oke next asli gak asli dua duanya ambil dragon tooth sama hevel's great shield oke ini mana asli doanya asli hevel's helm hevel's armor dan hevel's gauntlet hevel's lagging jadi hevel yang asli jadi hevel's yang dibawah tower itu bukan bukannya asli itu followernya hevel tapi hevel's yang asli ada disini jadi hevel's disini bukan cuma sekedar nama orang tapi kayaknya sudah nama suatu army itu ya mana hevelnya kok gak keliatan di atas itu chain heartlet santu hevelnya dia ya one of the greatest paling yang paling mantep resistennya gede sekali kecuali poison agak kecil 11 tapi beratnya paling ini paling berat paling berat jadi biasanya orang-orang kalau pakai hevel dia juga pakai hevel's ring jadi hevel's ring itu buat motong equip blow jadi setengah jadi kita bisa khusus pakai barang-barang yang berat itu kalau endurance-nya belum terlalu tinggi kalau endurance-nya sudah tinggi tetap aja kalau mau medium roll misalnya mau roll-nya masih enak kayak gini pakai hevel itu harus harus dipakai juga tapi kalau kita mau memang pakai yang berat ya gak masalah enak juga kok asal bisa tekniknya aja asli bukan mimic eh ada ini coba ini dulu kesini gak dia oh ada dia di ujung situ tapi gak apa-apa kita kill dulu yang ini ya 3 atau 4 kali ini aja 2 3 silver coin gak terlalu worth kalau gak salah dia satu-satunya guna yang bener-bener ini dijual ke ramp buat jadi duit ini asli gak ini juga mimic 1 2 3 ini gold coin juga gak terlalu ini nah ada disini kalau si ininya eh bukan oh dibawah 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 tuh jadi situ ini mana disini ada ini pak bentar ya pak ya bentar ya pak ya jangan dulu maju kalau gak salah occult club lebih gede ini 111 yang ini 108 oh karena plus 1 kalau di plus 1 kalau club lebih gede saya pake yang gede aja nanti nanti juga saya pake yang club cool aww uh sakit mas sabar 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 minum loh ya terus aja bisa di ekstap tandar ih gak gak kena mulu wih suka 2 kali suka 3 kali aduh duduk duduk oke ya gitu saya minum tetep kan lebih dari setengah ngisinya itu plus 2 buat saya idih apaan itu sip saya lupa bisa DM dari sini atau gak tapi saya emang gak jangan main ambil kesini ya itu biasa dia ke trigger kalau kita masuk ke sini terus ngambil jadinya kita harus ngelawan dia di tight space not good ya itu suara itu memang suara Tentat Demon cuman dia disini Tentat Demon kita bisa naik lagi tapi gak dari tangga ini jadi tangga ada 2 jadi spiral kelihatannya 1 padahal 2 tangga jadi nanti kalau kita nemu tangga lagi kita bisa ini sekarang di sini disini masih ada black knight eh silver knight kita masuk sini dulu aja ini ada 1 kalau gak salah disini hello punten ada yang dia nyergap gitu jadi hati-hati ini ruangan someone tapi ini ada mbak ini ini harus diingat oh trigger tapi yang disini buka dulu oh iya ini ada 1 tuh dia nyergap jadi hati-hati hello oke tarik sini aja oh saya gak ngat shield salah saya itu ayo halangin pake ini puter aja ishi kursi tolong trigger dulu biar dia minum dia gak ke dia gak seini black knight ya sip sip ya ini kanan area ini termasuk yang susah gitu ya jadi hati-hatilah dalam berjalan dan pulang aja kalau obat habis pulang aja langsung jangan dipaksain naik dulu ini ada silver knight lagi kalau gak salah 2 itu nanti dulu aja kita kesini dulu karena kita membuka shortcut ini bukan oh iya bukan ini juga bukan disini ada katarina cuman saya ada lupa lokasinya dimana tapi nanti gue bakal ketemu sebenarnya masih katarinanya jadi tinggal jalan aja kita juga bakal dapet ini tinggal zig zag saja udah kan kita keluar lagi sini ada barang enggak enggak ada oh itu dia tuh katarinanya di ruangan sebelah jadi itu cuma buat nengok aja ada katarina dalam situ dust not open from this side oke oh iya dari sini dari sini bener kita disini 13 obat 3 kalau mau di kindle plus 10 boleh boleh karena kita bakal pake yang ini buat ke boss kalau gak salah 1 lagi dimana saya jalan ke arah sini dulu oh ada kan ke trigger enggak oke selama kita disini enggak akan ini enggak akan ke trigger oke saya lawan aja dulu ya sebenarnya enggak juga enggak apa-apa lewat aja karena kita kan masuk dulu ke ruangan itu enggak kesini dulu kalau kita nempel kemungkinan kena great arrow itu agak berkurang karena dia lebih tinggi enggak disini ya enggak ada oke oke enggak ini dulu pecah sini dulu ini nembu sekitar saya lihat ini dia tarina ya disini kebingungan juga bla 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 biarin lagi ngomong lagi udah ya udah ngulang kita buka ini dibalik sini ada 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 silver knight tuh satu dan dua dan tiga aww kita harus mancing dia biar keluar dulu kita punya combustion cukup sebenarnya mah selama enggak ini ya aww crossbow aja kalau ini kita lihat dulu bisa di aim yang satu lagi bisa enggak oh kalau enggak bisa yaudah ini aja crossbow lembak kalau ayah ya aduh salah salah senjata saya ah salah senjata bukan pakai yang ini harusnya yang diganti yang kalau kita berhasil bikin dia di atas banyak serangan yang bakalan karena oke dah itu lagi oke ya dudang ya itu lagi ya oke nah hmm kita bisa buka ini dan ini asli enggak ya saya lupa eh saya lupa asli atau enggak ini aja untuk keamanan ya asli berarti demon titanite dua ngomong lagi sama masnya kita dikasih tiny being string kita kembali nolong mas katarina ini kita udah nolongin dia beberapa kali sebenarnya jadi yang pertama gimana caranya masukin masuk ke sanfortress katanya ya kalau-kalau udah terus kita ngebunyiin bell kan oh akhirnya saya bisa masuk terus dia stuck lagi kan di sanfortressnya karena dia terlalu berat gak bisa ngelewatin yang itu-itunya kita tinggal ngomong dia sampai habis nanti ceritanya kita udah nolong dia lagi pindahlah dia ke sini terus stuck loh gimana ini severnight 3 karena memang susah kita bunuh dia dan dia bilang oke thank you sudah ditolong lagi ya ini tangga spiral yang sama tangga spiral yang sama cuma sudah ngebuka shortcut jangan turun ke situ karena gak ini turun suaranya yang demon disini tuh udah kebuka pintunya udah kelihatan kita kesini dulu disini masih ada silver knight nah dia di bawah kalau gak salah ini kepala wyvern semua ya karena memang mereka ngekill mereka ngekill naga-naga ini dulu jadi mereka menyimpan ini sebagai trophy tuh ada dua sini mas sini mas sini mas ow kebat dikit lagi tapi itu shortcut juga wah gak gak kena eh guling saya butuh heal soalnya A oke buat abis harus lebih hati-hati ini berarti shortcutnya tinggal buka pintu itu aja sebenarnya kalau muradak di rush setelah lawan yang ini yang bawah itu gak usah dilawan minimal buka aja pintunya kalau mati seenggaknya pintunya terbuka saya akan mencoba melakukan itu sebenarnya jadi pintunya ada di mana ya tuh bawah terus itu dia langsung lari aja terus minimal buka pintunya jadi kalau mati langsung kesini wah dia tidak ketrigger how itu aja jadi tinggal bunuh silver knight yang di ini tutup aja lagi biar gak ganggu karena kita gak pakai lagi ruangannya jadi cuma satu silver knight saja itu yang disini berdirinya yang itu juga ditutup pintunya pas berarti berarti satu lagi set 32 compassion saja kurang untung saya pakai itu oke let's wait this guy again yo set dua set lagi enggak kelihatan kalau dia mau slate base shieldnya sudah di depan jadi dia tinggal menggunakan buat nyerang enggak kayak gitu ya itu saya kepencet dan yang disini tunggu disini juga keluar ya mas sini mas ha gitu set kindle saja kindle jangan lupa ketemu ke boss ini oh it's dangerous ow nah minum bisa uh pas ngisi pas ini dong jadi cashback sedikit gitu pas alah saya mikir dia bakal ngebuka itu pas menyerang banget oke minum pas kalau gitu kok bisa gitu nah itu dia asli dua duanya asli ini dapet silver knight set juga dua piece dua piece tau silver knight sudah bagus dia fire kalau gak salah ininya enggak magic oh lumayan tapi dia masuk kalau gak salah medium ini 4,8 coba yang saya pakai 3,5 3,0 coba yang ini mana mana yang gargoyle 3,5 4,8 jadi sebenarnya masih masuk medium ini dan ini pakai twinkling kalau gak salah upgrade-nya juga yang pakai twinkling terakhir saya karena biasanya memang nanti dapat yang lebih bagus gitu sekarang mau udah aja mantah yang di upgrade itu yang pakai shard-shard aja karena belinya gampang oke kita kita akan pakai tip biasa yang gede aja lightning spear karena ini kayak lagi buat bikin lightning itu harus plus 10 dulu jadi ini plus 12 sebenarnya senjata tuh gitu kecil tempatnya hati-hati aja shield seperti biasa biarin dia yang hancurin ini ah dua kali saja mas ketek ketek jangan lupa any element kalau ini mah memang sudah di design build apapun bisa yang penting bener lawan bossnya gitu gak ada weaknessnya dua-dua saja dua-dua saja oke isi dulu stamina gak cukup ini darahnya mungkin yang paling banyak ya untuk sekarang dia beda dengan yang di design protes tapi ini kemas lah ya biar agak cepetan isi dulu jangan dulu nyerang sedikit stamina soalnya 200 pun masih stager stager bisa 4 kali stager uh kena tebus nunggu aja buat safety deket bonfire ini oke oh hoki itu ya bedakan nah biasanya kena di menteri tanya lagi dua kalau misalnya gak ada lagi disini sudah oke obat satu duduk disana banyak musuhnya mending duduk duduk lagi aja oke kita akan ketemu lagi setelah bertemu ini setelah bertemu di titik yang sama dengan obat yang lebih banyak tentunya oke obatnya cuma dua tapi ya oke lah ya kita gak apa-apa oke ini baru kita ke ruangan yang besar nah ini kita mau buka shortcut lagi kita balikin lagi ke yang ini aja lah yang lebih ini ini ada beberapa musuh ada silver knight ada royal sentinel dua biji tujuan kita cuma gampang sebenarnya kita mau buka gerbang yang di bawah biar pintunya gak buka gitu itu aja oke kita laksin dulu aja gak langsung ke bawah aja disini ada barang yang bisa diambil dulu tanpa ya tanpa terlalu susah bukan gak bukan berarti gampang banget sih ya seenggaknya gak susah amat gitu oke kita mana dulu ya itu itu bisa keluar dari situ kita lawan dulu aja silver knight yang disini atau bisa jalan oh bisa bisa jalan udah kalau bisa jalan tuh itu summon buat solir gitu ya kita turun aja dulu disini dulu denger suaranya nah ini adalah black knight yang selanjutnya black knight giant kita tinggal ngomong aja dia bisa nge-modify lightning gitu dan dia juga bisa nge-transpose gitu ya nge-transpose senjata dari senjata biasa ke senjata boss tuh kayak ini tuh jadi senjata yang sudah dipakai misalnya gak kepake kayaknya night shield kan kayaknya sudah keganti sama ini ya sama spider shield overall udah lebih bagus semua statnya gitu jadi mending diganti ke so boss jadi yang memang night shield ini makanya saya siapin plus 10 karena dia terlalu berat kan jadi lah saya ganti aja jadi yang lain jadi saya mau ganti night shield berubah jadi crystal ring shield pakai soul of the moonlight butterfly oke yang lain juga masih ada tuh ada yang great shield otor ya ada crystal ring shield sudah kalau ini nyampe eagle ini kalau kita mau tahu apa aja senjata ini senjata nya harus dibikin dulu jadi plus 10 nanti baru ini daftarnya untuk yang ini nanti juga keluar di layar saya tulis aja lah apa aja ini ada barang di belakang dia karena agak susah dengan ambilnya tuh kalau gak salah dari sini kalau gak bisa dari situ ngambil dari sini apapun tanpa ini gak dia gak perlu dibunuh ya ada yang bilang harus diloncat atau dibunuh sebenarnya gak ini cincin ini harus ngambil dari pintar-pintar jalannya aja oh iya barang belanja saya belum ngeliatin jadi modify reinforce dia bisa tentu saja repair bisa kalau ini repair aja dulu repair semua yang perlu ini dipakai-pakai sebelumnya belum saya repair masuk yang bekas-bekas di tempat-tempat sebelumnya ini dan namanya apa kelupaan nanti tau-tau udah apa broken pas mau boss mau gak mau harus duduk di repair atau pulang ke Andre ya kalau gak beli gak beli repair smith oke kita bisa beli shard ini kita bisa beli twinkling juga wih mantep twinkling sudah bisa max ya disini silsil yang spesial-spesial itu bisa bisa dimaksimalin disini terus giant halberd dan giant shield juga bisa dibeli 3612 scalingnya D sama D ini bagus buat dijadiin pure lightning ini mah gak pake apa-apa ini juga kalau gak saya twinkling giant shield 36 str dan punya arrow jadi ada moonlight arrow ada dragon slayer arrow bedanya apa ini moonlight arrow magic propertinya jadi attacknya bukan physical jadi kalau kita pake bow yang biasa misalnya gitu ya terus dikasih arrow-nya ini berarti damagenya bakal nyampur yang ini great arrow jadi beda great arrow pake great bow juga nanti standard large feather ini ada lightning bolt lightning bolt standard bolt heavy bolt sniper bolt jadi kita bisa beli landing bolt disini kalau mau saya juga emang kehabisan ini jadi saya mau beli yang heavy sebenarnya heavy dulu heavy ini kosong banget jadi saya ganti sniper giant set juga disini kalau mau dibeli terbesar termasuk kelas berat bagus lumayan sih twinkling disini yang terutama semuanya semuanya dulu kesini unlimited tenang belinya jadi saya bisa 15 akhirnya bisa di great jalan aduh mas oh udah open nah itu dia hokering hokering ini buat yang build bow mantep nih extend bow range jadi ini ya aduh mentok aduh aduh nah serangan pertama kita membuka pintu yang itu tapi tentu saja ada musuh yang ini dulu kita akan pakai bow seperti biasa aja gak usah pakai ini ya dan masih armornya masih yang ini udah 2 kalau gak salah jadi hati-hati terus suka lama jalannya kalau lagi lama ini bisa di spam tapi kalau gak mah di ini aja nah gitu lalu ini oke biarkan terang sekali nah sudah pakai cult sip pushbacknya udah gede buka dulu ya jangan ini buka dulu nah nah jadi kita bisa pakai bonfire yang bon yang ujung sana eh ini ada lagi 2 kalau gak salah 2 sama kalau gak salah dia bisa trigger duluan kiri ini tungguin aja tungguin 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 sini sini jangan malu malu jangan malu malu oke apaan itu jangan anjar biasanya baru dia tembak baru dia lari biasanya kalau dia gitu terus pushback belum nyatuh waduh belum jatuh eh pos tunggu dia naik tangga aja kedeketan nanti itu yang jalan nanti itu yang nyerang wish nyingcet dia bahasa suna nyingcet menghindar oke sama dengan yang seberang itu biasanya sekali tembak dua kali tembak dia jatuh tuh dah gitu dong tinggal tunggu soalnya aja chunk lumayan butuh butuh plus yang selanjutnya chunk dikasih lagi satu enggak ingat ada barang atau enggak tapi saya mau ngecek enggak ada ya enggak ada oke jadi kalau misalnya kita kehabisan humanity dan aduh gimana ini mau lawan bossnya tapi bonfire nya yang masih yang 5 enggak yang 10 yaudah sekarang udah ada shortcut kita bisa pakai yang itu juga berarti yang dilawan cuma ini satu sama yang disini satu ya udah langsung masuk lagi ke atas kesana dan saya juga memang lihatnya pulang dulu ini saya mau buka oh iya kita bisa buka shortcut lagi ntar shortcut dulu duduk dulu mikir dulu shortcut aja kalau kalau pulang 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 nanti jalan lagi kesini sekarang udah kekanan lawan ini naik lewat sini nah kita nembus ke atas sini kan tadi ada silver knight 1 yang pakai ini silver knight 1 yang pakai bow sama royal sentinel ada jubahnya yang dia kelihatan lebih keren lawan saya seperti biasa putin aja jadi dia ganti senjata baru di saya lupa oke iya dulu ih kok salah ini jangan terlalu nyoba dia nyoba nyerang di ini misalnya dia cukup pinter di ini di tangga sentinel gak kaya black knight black knight lebih gampang kalau di tangga tapi royal sentinel sama aja gak jadi lebih gampang kalau di tangga nah bagusnya sih kalau mau lawan bossnya ini dibunuh dulu baru summon soler solernya suka diganggu dipukulin jadi gitu ini gak kena dong ini gak selalu bisa kayak gini ya tuh dia pasti geser dia lebih pinter soalnya ya pukul 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 boss 21 bossnya gak pake combustion sih biasa aja bossnya 2 kali gak kena combustion nah ini kalau gini tembak aja pake ini boleh tupas lagi kayak gitu ya lagi dia naik tembak aja gitu boleh saya juga mau soalnya mana bossnya sekali pukul makanya ya loh barang harus dimasukin lagi kadang bisa dibikin stuck yang satu pulang yang satu enggak kalau bisa gini bagus pukulin aja enggak tenang ih gak gitu atuh kenapa gak banyak spot bagus buat nge cheese ya tapi ini cuma bisa manfaatin ini aja dia kena slow dia jalannya responnya slow juga ini paling kita cuma kapitalisasi itu saja tenang dia gak dia ngeheal nah itu yang royal sentinel punya heal kalau dibiarin darahnya di bawah setengah dia dia punya script heal itulah kenapa dia punya royal sentinel selain dia lebih sakit juga gak kena itu force itu hati-hati ish gak kena dong gak kena lagi dong ini belum ngeheal aja ini oke set dia respon respon mana dia oke mana mas wey saya disini wey sama iya trik standarnya diputar aja kalau udah satu mah wuh wih kena dong harusnya enggak force sehingga saya tembus shield force itu tidak kelihatan dari ininya udah 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 3.000 tuh isinya lebih banyak tolnya disini tarin dulu kita buka dulu pintunya biar tenang nah ingat lautrek di episode berapa yang kita tendang kalau misalnya kita mau jalanin questnya secara biasa jadi si lautreknya tidak dibunuh di firelink dia bakal ngebunuh si firekeeper nya si firekeeper nya bisa ditolong dengan disini nanti ada resonance itu ngomong sama si mayat firekeeper nya yang mati nanti kayak dapet kalau gak salah orbi yang warna hitam nanti dia resonate disini dia bakal ada summon sign tapi bukan summon sign tapi invasion sign jadi kita bakal nyerang word nya si itu oh gitu itu apa ya saya gak ingat itu apaan saya lihat dulu aduh dulu sudah segini pula oh barangnya giant shield dapet shield nya biasanya gak ngedrop saya tinggalin juga biasanya tak ngedrop oke barangnya bisa diambil selanjutnya itu lagi setelah ini duduk di bonfire dan balik lagi kesini kita mau lawan boss nya boss nya boss yang mungkin paling susah paling susah di point ini ya karena memang bener kalau dibilang susah saya juga belum tentu gak terlalu yakin bisa ini tuh ada itu ya ada barang disitu kita turun kesini saja dan roll gak ngeroll sih turun biasa aja ngambil dari sini dan dapat dragon slayer great bow sama arrow ini yang paling standar nanti bakal nemu lagi kita keluar dari sini tuh baik laika awal sini kena damage tentu saja ini udah harus pulang pulangnya saya lari aja kayaknya kalau kayak gini kita lihat dulu aja si great bow nya ya great bow 20 sdr dan 20 dex rata-rata orang gak bisa pake ini tapi meskipun misalnya startnya kurang kayaknya saya gak bisa pake gitu kita masih bisa nembak walaupun damage nya gak ini walaupun kita gak bisa pakenya ini pushback nya tetap ada jadi kalau kita mau khusus pake pushback ini musuhnya memang heavy arrow heavy armor jadi gak bisa di pushback gitu ya tuh abis ini langsung memang nyontohin aja jadi pushback nya tetap bisa dipake walaupun damage nya gak ada jadi kalau misalnya ada musuh yang mau didorong dan pake arrow biasa gak kedorong pake itu bisa kepake atau enggak untuk misalnya non-non build yang biasa gitu ya kalau gak salah tapi nantilah ya sekarang balikan dulu ke yang standar mana output sword terus mana sih kita lagi ini offensive flame dan dia balik lagi ke operasi standar misalnya modi ini kita bisa kok kok gak mau nge-em wih gak mau nge-em dia serem juga ini gimana ya nih dia gak mau nge-em nah baru mau dia gak nge-em dia lancar jauhan lagi biar jatuh gak kena terus mundur aja kalau mau lewatin lewatin aja karena saya juga lihatnya ngelewatin dia udah nyerang gagal langsung lari oke sampai ketemu lagi disini setelah gak di depan bossnya ya semoga awet nah ini mau di kindle sekalian biar darahnya banyak misalnya dibikin 20 boleh boss ini ngeselin jadi pake-pake aja heal sebanyak mungkin dan elemennya thunder ya ininya thunder pake pake thunder pake emang gak maksudnya thunder armor sama thunder ring yang wajib untuk ngurangin damage kalau udah pede ya pasti dilepas terus pake pasti bakal pake yang damage oke saya mau pake yang aman aja dulu oke kita lari saja dulu ya adanya naik oke oke jadi ada satu lagi yang saya lupakan urutannya jadi tapi ini kembali opsional ya gak mau gak apa-apa jadi ini bonfire yang dibawah yang kata saya ada statue tapi ada ruangan di belakang statue tapi statue-nya ngalangin gitu ya kalau kita membuka statue-nya kita pake dark moon yang sering ini kalau dipake dan kita masuk ke ruangan ini pintunya hilang kita bisa turun disini ada boss opsional yang bisa dilawan dan ini magic jadi kita akan pake magic defense sekarang mah plus ini jadi silahkan kalau plus plusin dulu yang magic sekarang gitu tapi let's say inilah karena dia gak gak terlalu ini ya oke saya akan pake shield yang magic juga kalau gak salah mana ini ya crash shield plus nanti juga saya mau ngeplusin saya jalan dulu aja saya jalan dulu aja nah ini covenant dark moon namanya this is the tomb of the great lord Gwyn tarnished it shall not be by the feet of men if thou art a true disciple of the dark sun cast aside thine eye hear the voice of mine self gwyndolin and kneel before me kofi nanini kofi nanini kofi nanini thou hast journeyed far hear my voice if thou shalt swear by the covenant to become a shadow of father Gwyn and sister Gwynevere a blade that shall hunt the foes of our lords then I shall protect thee safeguarding thy person with the power of the dark moon 2 orb sama dark moon blade covenant ring kita kasihnya souvenir kita ada beberapa kalau gak salah oh gak cuma satu jadi ini dengan fresh hunter sama jadi dipanggil di area tertentu kalau ada yang masuk kesini dan dia punya scene jadi pernah nyerang NPC nah kita dia masuk kesini kita bisa nge-invade dia kill kita dapet souvenir reversal dan bakal bisa disetolin ke dia kita dapet miracle kalau berhasil nah gitu aja itu mah sangat simple bossnya magic semua dia oke sudah diatur semua ini udah pas 5 yang memang magic ya saya nyampur standarnya yang pakai tetan Asia itu yang black sorcerer tapi pas saya plusin semua black sorcerernya terus saya bandingin dengan ini ternyata bisa pakai yang lebih berat dan bisa pakai yang ini tanpa harus upgrade jadi santos hevel black sorcerer plus 6 sama painting guardian tuh ya rollnya medium tuh 2,3 2,3,9 ininya oke biasa kita ngelawan dengan saya berusaha santai ya tapi boss ini memang harus agak cepetan nah ketika kita pass white light ini makanya saya bilang nonton dulu jangan dulu diikutin kafenannya langsung batal gitu ya dan langsung dihitung scene satu-satunya cara kalau kita membalik lagi itu ke mas-mas yang di gargoyle itu untuk ngilangin scene-nya oke jadi batal langsung sampai di lorong nah korangnya jadi panjang tapi ilusi juga jadi Gwendolyn adalah master of illusion di tempat ini dia dia nembak punya magic dan punya ini tunggu dia bakal keluar ke ujung kita tinggal jalan dari ini dari pilar ke pilar kalau dia gak nembak jalan lagi jalan lagi aja atau dia mulai nembak serangannya ada beberapa ini soul spear menuh ini mah harus ini ya atau ada arrow biasa kalau arrow biasa tinggal di ini aja dihindarin aja kalau liat yang ini kita nge-dodge aja ke kanan kalau yang ini kita ke belakang pilar wah makanya saya minta naikin magic ininya juga karena cukup meselin ini minum yang ini kelihatan dengan cashnya ada yang kencang ada yang pelan kalau ini mah biasa aja kalau sudah bisa nge-aim masih sepilar lagi dia bakal ngilang dan kembali lagi ke ujung keluar dari ujung jadi kita harus ngejar lawan waktu ya kalau ini mah tinggal geser aja kalau ini oke ini gue geser aja kalau ini paling jalan gini aja yang itu belok wah jalan lagi kalau itu mah cukup mudah dihindarinya kalau itu kalau udah dekat kejar aja terus pukul sedikit gak kena oke kalau misalnya ini ganti arrow paling ya ini aman aman ini ganti dulu bisa ganti dulu wah mana bownya mas 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 ya Allah paling jauh oke kita pakein aja elemennya saya sebenarnya gak terlalu tahu tapi karena darah dia panic jadi saya juga gak terlalu mikirin itu secara ini mah kayak di damage biasa aja darah dia 2000 kalau gak salah di total mah gak aman belakasin dulu kan tinggal gitu menghindarinya oke leh kena jadi gitu ya kejar aja kejar pukul dan itu ini lagi gitu kejar kadang kena itu sampai tiga kali masih kena ngeri kalau gini bagus biasanya kena tau yang paling enak tuh memang nggak udah nggak kena ya udah nggak apa-apa yang masih pun hilang masih bisa gitu oke belok Oh nembak sini dia akan menembak lagi bisa digitu ya Oh karena ya udah ah masuk keser fokus ngeliat dia dulu ya Nah ini kayak gini saya biasanya suka nembak lagi dia nah baru lari sekarang miring baru dikenain sip oh hai 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 luasinya kembali ruangnya jadi normal itu bener ada ujungnya kalau kita udah berkali-kali terus terus ini oke terbesar gindolin solo gindolin itu ditukar sama apa disatuin sama bow plus 10 Hai dapat eh Dark Moon kalau nggak salah namanya Dark Moon bow bagus-bagus buat build bit ini mah tapi itu khusus magic kalau secara build standar mah oke asli ya kayak yang ini dapat kosong nggak ada mungkin pertama kali dapet yang kosong ini asli-asli juga dapet brush set ini berasal itu set yang punya si mbak itu ya disitu harus ini miracle sunlight blade ntar saya baca dulu miracle sunlight blade nya tau 30 fate ini abu serai weapon with race of sun ini kalau ngasih divine ini jadi nge-enhance weapon jadi divine jadi buat kalau nggak salah ya bisa kalau salah saya koreksi di layar nanti ada nongol oke jadi konsekuensi pertama kalau kita nge-kill dia dulu nge-kill gindolin dulu adalah bonfire ini tidak bisa dipakai di bonfire ini bisa dibilang rusak bukan rusak sih jadi kan setiap bonfire ada firekeeper firekeeper bonfire ini adalah ya sini 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 karena kita dia tahu dia kan anak buahnya gindolin karena kita dibunuh kita ngebunuh gindolin dia ya ngambak gitu ya jadi kalau misalnya ini di kindle jadi 10 atau lebih nggak akan bisa dipakai gitu ya jadi itu pertama tuh buat ininya dulu buat what oke dia super heavy dan kita dapat firekeeper sold dari disitu bonfire nya mati jadi bonfire yang bisa kita pakai cuma buat ini bisa dipakai cuma buat teleport saja ya sisanya mah nggak bisa jadi kita harus pakai yang senoh yang di depan gindolin itu masih bisa dipakai atau yang di depan soler itu juga bisa dipakai mending yang mana kalau saya sih kalau secara musuh-musuh yang dilawan yang deket yang deket soler paling kalau mau di ini mau di kindle silahkan paling itu saja itu ya jadi bener itu harus pertimbangan dulu saya minta nonton dulu baru pilih kalau misalnya ah nggak lah mau di ini aja dulu nah kalau misalnya nggak mau ban aja dulu kita lawan dulu on stain and smoke baru ngalahin gindolin sesudahnya jadi meskipun itunya mati ya udah gitu masih bisa pakai itu ya oke buat testing purpose sama buat ini saya bakal nyoba solo dulu lawan postnya karena ini bakal susah kita waktu berkali-kali jadi bakal ada satu poin yang kita nggak bisa ini gitu ya aw kita nggak akan bisa saman soler kalau kita mati mulu biar tinggal jalan sini aja sebenarnya mah jalan pinggir sini dan ready for block nah udah udah lari lagi aja jangan gitu block aja udah udah ini kita minum dulu dari selawas ini mah aman kita bisa pas aja oke itu armor sudah yang paling optimal buat saya ya jadi tempat tinggal dioptimalkan saja cari yang paling ini terus dilihat juga statnya ketika dia upgrade naik berapa oke this boss is really hard yang satu fast yang satu slow jadi biasanya standarnya biarkan kita mundur terus sampai ada satu yang deket baru kita lawan lumayan berusaha menjauh ya terus kita fokus satu pilihlah yang mana aja dulu sekarang mah ya biasanya bakal nyampe duluan itu on stain knowing dia tiba-tiba set gitu nge-slash buat ini terus pilar ini manfaatkan saja mundur-mundur gitu ya nah biarkan tunggu nggak enak posisinya tunggu yang enak sampai bener-bener enak posisinya shield up mundur terus arenanya gede jadi jangan terlalu ini jangan terlalu ini jangan terlalu takut manfaatkan pilar kalau gini kan kalau kita lah bisa lah kayaknya milih gitu ya tunggu di guling boleh kelihatan tapi udah full ini sih jadi bakal cukup ini wow stamina saya habis minum dulu pilar pilar gunakan pilar enggak enggak kena dong oke coba turtling aja terus enggak yang on stain dulu yang paling lebih enak kenapa dia attack speednya enggak dia bukan attack speednya dia bisa gain ground cepat jadi dia bisa kepisah biarin biarin nah ini biasanya serangannya mungkin kita bisa masuk tuh itu tuh ya kalau misalnya kerasa wih ini sekali langsung guling saja sekali ke belakang cukup sekali jangan banyak-banyak wah itu bahaya itu bahaya banget bisa mencayain shield makanya saya manfaatin pilar terus ini tuh biar kayak ini biar bisa ini kalau ada solar mungkin ada lebih gampang umumnya sih solar lawan A kita lawan B gitu ya tapi kalau misalnya mau dipinpoin difokusin satu boleh itu juga terus aja tunggu momennya jangan terlalu di ini jangan ini nah ini kalau ini langsung gunakan pilar lagi tapi itu biasanya trackingnya jelek kita belok dikit juga biasanya udah beres sih aman 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 tunggu sampai misah in dulu tunggu sampai misah ga kena duh oke good tahan ya pintar-pintar ngininya ya pintar-pintar ngebloknya ya ini what nah itu ada ya kenapa pilar oke good nah siapapun yang dibunuh maka yang sisanya itu bakal penuh lagi darahnya itulah kenapa fokus aja satu jadi magic-magic kita yang udah gitu orang-orang pake lagi kalau kita serangnya misah gitu nah itu dia kok dia mundur lagi ga usah dipaksain biarin biasanya yang slash itu yang paling standar yang dia ngetrust ke depan oke pilar oke sip mat no sabar 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 ganti tiba-tiba oke ga pas terlalu deket bahaya nah itu dia set nah salah sekali hampir hampir kali tuh kok saya ga ngerol ke pinggir oke tunggu lagi tunggu lagi jadi saya ngeliat on strain tapi fokus posisinya yang saya untuk nginiin si smoke biar dia ga menekan ow oke defense saya sudah lumayan seperti saya harus minum saya tunggu pilar dulu nah baru minum aman 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 tuh tuh bahaya itu ya shield kalo kita ga pake shield gede tuh ga ketahan biasanya baru kena 2 hit 2 hit langsung ini nah masuk sip langsung roll aja untuk safety sekali aja ke belakang belok bal mundur terus terus bakal ada momennya yang dia bakal kepisah biarin ngabisin waktu 5 menit 10 menit yang penting aman kalau dia mau ngetrust tuh pas ininya trackingnya oh kan there we go kena 1 tinggal smoke nya serah ya saya ga bilang harus on strain bagusnya nonton dulu sampe abis nanti ada info setelah ini siapapun yang mati bakal diambil powernya sampe yang 1 jadi ini si smoke dapet kekuatan thundernya dan dia ada move baru tuh tuh di gede pas sih 88 ini pos tuh jadi ada thundernya ini kabar ini bahaya ini jangan sampe di inikan biasanya gampang butt slam sih 1 2 bagusnya ke belakang biasanya kita coba puterin ke belakang ya kalau smoke nah gitu pakai sekali sip gitu senjata standar pakai ini ya itu kalau udah gitu langsung mundur aja dia udah kelihatan mau loncat gitu ya oke manfaatkan pilar sip lagi lagi dia udah tenang lagi tunggu dia attack biasa dulu kalau gak pilih langsung gitu aja oke ayo pukul sip apakah mau hebat oke kesini dia lagi formalitas aja saya ngambil itu kosong soalnya ya kalau yang 4 apa yang nge slam gitu kita berasal ini 1 terus langsung ditempel biasanya keduanya gak masuk masuk aja ke ininya tangan kirinya atau kanannya kita ya oh shoot tapi deh masih kena sudah ngerol aja masih kena charge 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 mancing dulu saya mau minum soalnya tuh nah tuh sip yo ah ayo dong malu-malu yo mau yang slam mau yang slash boleh mau yang pukul disini tuh besok mulai lagi ah sip eh aduh charge charge gak minum bisa bisa aman tuh jadi yang harus dihindariin yang pertamanya bisa 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 save oh oh momennya saya juga suka ini oke sisa tiga tak masuk sering dia mundur gitu tapi kalau misalnya gak pdm cari yang slam biasa aja baru dibalas nge tiga entah dua tik itu tuh jadi pokoknya kenapa saya galmul itu kalau gak salah gara-gara dia dua tik oke saya mepetin ke ujung sana wuh dia gitu lagi oke mepetin kesini saya ke belakang situ gak akan sempet gitu jadi biar cepat-cepat ke pinggir juga nah dia mungkul lagi berhasil masuk nah gitu good kekit lagi kan pinggir-pinggir-pinggir-pinggir dia langsung ngecharge oke minum kan bener ke depan bisa kalau beranima saya tahu boss ini susah jadi penjelasan saya juga mungkin gak akan membantu terlalu banyak itu bener-bener harus yang bener-bener kita harus belajar move-nya ya kita harus bisa ngerespon yang mana jadi kalau on stain secara umumnya asal dia udah kepisah dikit aja itu udah cukup karena smoke-nya lama kan animasinya jadi asal kita udah berhasil tek-tek nyerang kalau dia udah berhasil ngecombo dan kita berhasil nge-dodge atau nge-block kita balas sekali atau dua kali langsung lari udah selesai urusan kita bisa ngedamage sedikit udah termasuk lagi nah tapi udah kesana-kesana sisanya ya sedikit luck sama udah gak sedikit luck sih lucknya bisa dibilang butuh medium ini luck berhasil nge-siri kes ya hard jadi gun bareh lah bener berusaha lah itu pelan-pelan dan sabar jangan greedy dan greedy-nya menyebabkan kematian oke ini gak ada apa-apa kalau gak salah disini ada hidden wall juga kalau gak salah di kayak ada something cuma saya lupa dimana bang ini boss emang gak ada bangnya ada sebenarnya cuman saya gak gak akan terlalu ini karena cukup nge-triggernya susah juga jadi pertama sisakan on stain jadi semua harus digunuh dulu kedua berdiri di pojokan belah sini ya atau pojokan belah sana deket pilar terus tahan aja terus tunggu sampai attack dia yang nusuk kita jadi attacknya tuh kayak grab attack gitu kalau kita berhasil di pojok dan berhasil survive grab attacknya dia bisa ngebug keluar map jatoh dan udah aja mati gitu so oke next kita buka pintunya amazing amazing chest ahead ini adalah Gwynevere anaknya Gwyn jadi ada Gwynevere sama Gwyndolin disini dan jangan gak ternyati se dia gim saya Kwyn ke 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 Sekarang kita bisa teleport Enter Covenant, jadi ada Covenant Covenant ini sama kita nge-protect si Mbaknya Ring of the Sun Princess Ini kalau gak salah pake apa gak bisa lupa Ini bisa diajak dia ngomong Nah Nah Untuk lore purpose Kalau gak mau gak usah Kita bisa nge-kill Mbak ini Itu ya Kita bisa nge-kill Apa efeknya kalau kita nge-kill dia gitu Ini kembali Cuma buat lore Jadi Sebenarnya Gwinavir Ini bohongan Dia bohongan orang Dia cuma ilusi yang dibuat sama Gwyndolin Dan ketika tidak bunuh Langsung jadi gelap Nah Ini juga Tanda Kalau Bahkan gak ada soul nya Itu Jadi tempat ini hanyalah Kebohongan yang nyata Bener sih dibilang kebohongan yang nyata Bener kebohongan yang nyata Bahkan Matahari di luar pun Bohong Ketika kita bunuh dia Langsung Gelap Jadi matahari pun sebenarnya sudah gak ada disini Soul of fire Jadi matahari salah satu ini Soul ya Representasi dari soul Dari fire Dan Itu juga bohong disini Tempat ini tidak punya matahari sama sekali Yang tersebut hanya Bulan Yang disebut dark moon Dark moon Itu juga disebut dark moon Gwyndolin Dark moon Kovenannya dark moon Nah Ini patung Gwyn Ini yang Gwinavir Dan ada yang Kok bukan Gwyndolin Karena Dari deskripsi Ada Satu lagi Anaknya Gwyn Jadi Ini yang Kita gak tau Disini mah ceritanya Pokoknya mah Dia pergi aja Tuh Entah kemana Gitu ya Nah Yang ilusi bukan cuma itu Tapi Ya Royal Sentinel disini juga Palsu Itulah kenapa nih Sentinelnya beda Gak jadi ragdoll Terus jadi itu kan Tapi bentuknya kayak begini Oke Kita akan pake Permensi flame lagi Nah ini Tidak respawn Jadi kita bisa Ini Santai aja Ini ceritanya Pasukan ini Pasukan dark moon Ini Which is Keliatannya kayak Karakter-karakter kita juga kan Kayak player lagi Gitu Aduh Aduh Oh shoot Oke Wewewewewewewewew Jadi ini Kok gitu Wrong Serah Wih Ev Brother Coba yang berat Kan keliatan orang semua ini Dua-duanya Nah Kalau dia kayak gitu mah ini aja Tidak resist fire ya Mari bu Oke kena Juga gak akan keluar lagi Ayan goceng Kalau gak mau dibunuh gak usah ya Jangan Sekali lagi gak apa-apa Jadi Gwendolyn Gwendovir itu tidak perlu dibunuh Kalau gak mau Oke kita akan nyimpan load vessel nya Sekarang dan setelah kita nyimpan load vessel Kita bisa teleport hampir kemana aja Nah larisan channel disini juga Palsu Jadi mereka tidak real Bad yang disini juga palsu Dan yang Tidak palsu cuma ini Blacksmith masih ada Jadi semuanya disini palsu Matahari pun sudah tidak ada Yang tersebut cuma Bulan Yang diilusikan sebagai matahari Jadi untuk mengilusikan bahwa tempat ini Masih jaya gitu ya Menggunakan Jadi Pakailah magic Si Gwendolyn Tapi Mereka gak bisa Begitu Nah di lore aslinya Gwendolyn gak mati Sampai dark soul 3 dia gak Gak mati Jadi Gak ada Sorry Stiknya mati Seperti biasa Lore aslinya tidak mati Sampai dark soul 3 dia masih Ada Masih ada Masih hidup lah Secara ini mah ya Secara arfiah masih hidup Guinevere tentu saja gak ada Dia Kalau diceritakan mah Dia ternyata pergi Dengan seseorang Kabur lah gitu Dia gak Gak mau ngurus disini Kabur Pergi Terus Ornstein Itu juga gak Gak mati Senggaknya gak mati disini Jadi Kayaknya sih yang kita bunuh Itu smoke Yang ofisial yang kita bunuh Adalah smoke Ornstein mah kayak Pergi Karena Dari deskripsi Item dan segala macemnya Ornstein itu Dia sebenarnya Gak ngedukung Guine Dalam artian Dia kayak Dia loyalnya gak ke Guine Tapi ke anaknya Anaknya yang juga Pergi Jadi setelah Kejadian Drak salah satu Ornstein itu pergi Dari posnya Dan dia Mengembara lah Kalau bahasa ini Bahasa epicnya Mengembara Untuk Ketemu dengan Anaknya Guine yang pertama ini Mati lagi Mati lagi sticknya Lanjut ya lanjut cerita Dia nyari kesana Dia nyari kesana Kemana Nanti aja Ketika ini Saya bakal cerita lagi Ketika sudah sampai Momanya saya bakal cerita lagi Tapi Intinya masih gitu Jadi yang official Mati sebenarnya Smoke Yang kita dapat Soulnya sebenarnya Smoke Onstein nya Hilang Pergi Mencari Mengembara mencari Satu Anak Guine itu Anak pertamanya Jadi sebutnya Guine firstborn Cuma ini doang Yang masih original Masih ada Nah Kita keluar dari ini Langitnya kembali normal Tuh Jadi disana Yang sebenarnya Mati lagi Udah gak digerak-gerakin Bermati Mana ini Oke Kita akan pulang Kita akan nyimpan Love vessel nya Kemana kita ngomong Ke si frame Karena kita sudah Bunyiin bell Dan sudah Sudah Mengutar Oke Ya lor Wey Wah Belengtreng Belengtreng Coba 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 Mana spear Untung Udah bego Iish Pas gitu Malah Kita Minum Parah 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 Itu respawn ya Jadi jangan Mikir Kayaknya bisa Dibunuh Biar gak ada Boulder-boldernya lagi Kalau Bordernya dibunuh Bouldernya Ini dibunuh Terus dia gak Nongol lagi Dan Kita misalnya Bungin Si Nito Eh Nito Siapa Bukan Nito Aduh Siapa namanya Logan Logan Bikat Logan Yaudah Berarti questionnya Bakal langsung gagal Permanen kan Jadi inilah Oke Combation Di bawah ada Itu satu Soalnya Sartan satu Gwendolyn Pergi Saya Gwendolyn 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 Kayaknya beneran Begitu Mah Good Hati-hati aja Tinggal jalan Santai Lewatin Dapatin Lagi Easy Pak Jangan Susah Ya Jalan Saya Tidak Pake Lari Gwendolyn Oke Saya gak tau Kalau pake shield Saya kuat Atau enggak Coba ya Saya mau Coba nge-trigger trap Terus Saya angkat shield Gwendolyn 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 Stamina Sama sekali Tegal Diblok Go 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 Jika load vessel Belum dipasang Belum ini Oke Di titik ini Kita sudah Sampai Progress Berarti udah 50-60% Jadi gamenya Udah Tengahnya lagi Jadi sekarang Tujuan kita Dikasih tau juga Sama si frame Coba Saya langsung Ini aja Biar Biar menyingkat Kita harus bunuh Empat Wakilnya Nito Jadi wakilnya Nito Itu disini Jadi Gwendolyn Sebelum dia Dia megang Soul juga Tapi dia mecahin Soul itu Juga keempat Antek-anteknya Yang Empat Empat Juga Bukan empat orang Lebih sebenarnya Jadi empat Antek-anteknya Untuk Ya Ngelola lah ya Jadi dikasih power nih Saya kasih power Biar bisa ngelola Jadi yang pertama Nito Terus ada Seed of the Scalers Ini ada di intro ya Nito Seed of the Scalers Workings Satu lagi Witch of Izalith Jadi kita harus Ngumpulin lagi Itu dulu Baru nanti Disatuin lagi Sama Soulnya punya Queen Baru akhirnya Kita bisa ngeling lagi Gitu Biar powernya Ini lagi Oke Halo Tidur sih Frapnya biasanya Nah Kalau misalnya kita Mau majuin questnya Kita kesini dulu ya Tuh Katarina pulang Ini ada Mas ini Kita kalau Talk Let's say Kita udah belajar Semua barangnya Terus Kan bilang Jangan Jangan di ini Kalau nanti dia pindah Let's say Kita bikin dia pindah sekarang ya Kita tinggal bilang yes Kita telah pulang Nah dikasih tahu Nah dikasih tahu Dia bakal pindah Kemana Karena kita dapatnya dari Kuelana kan Kuelana ada di Blyth Town Dia bakal Ditemukan lagi Di Blyth Town Emang sudah Ininya Sudah 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 ininya Sudah saatnya dimajuin Questnya soalnya Jangan catatan Beli dulu ya Semua ininya Sama upgrade Sementoknya Nah Kita ketemu lagi Sama dia Ya ini juga saya Gate yang intinya Kita dapat Gitualkan Miracle Emit Force Dari dia Kita bakal Ketemu Sama dia lagi Nanti Dia bilang Venturing Ke bawah katanya Below Kemana Dia bakal ketemu Juga di Blyth Town Dan Untuk ketemu dia lagi Untuk nolong dia Dia bakal butuh bantuan Kita cuma perlu Bawa ini Which is Karena kita juga Nanti bakal ke bawah Kita bakal turun lagi Ke Blyth Town Walaupun gak terlalu ini Ini bakal Dibutuhkan Ya Tempat ini Nah oke Saya lupa yang mana Tapi kalau gak salah ini Ya siapin aja Sepuluh lah ya Kalau gak salah Cuma kepake tiga Sama dia Jadi sisanya membuat kita Lagi itu ya Tuh Sudah Sudah Kalau misalnya kita Si mbak yang ini mati Nih Mbak yang ini mati Terus kita nyelamatinnya Dengan membunuh si Lautrek Kita dapat lagi soulnya dia Kita hidupin dia lagi sekarang Disini Kita bisa Redford plus flash juga Sip Jadi sekarang Udah plus tiga Isinya sudah Bisa dibilang Tiga per empat Darah saya sekarang Kurang lebih Ini udah Duduk Sudah ada Warp Bidang Dark Sunlight Altar Anor Londo Chamber of the Princess Dark Moon Dawn of Chaos Depth Undead Paris Sama Painted World of Airamis Kalau gak salah Tidak semua Tempat ke unlock ya Jadi kadang kita Warp sekali atau dua kali Eh dua kali atau lebih Untuk bisa sampai ke tempatnya Oke Tapi itu juga udah lumayan Jadi banyak Tempat yang kayak ini ya Kalau ini Bangunin aja Serang sekali Tidak apa-apa Mong kita udah dapet Lord Vessel Mereka sudah lakukan Setelah 1.000 tahun Ini kamu Ini benar-benar Ini kamu Seribu tahun Katanya Forgive me I really should calm down Now Let us take that vessel On a journey I assume that you are ready Now Be still Tenang Gak masalah Tenang Kalau mukul sekali Gak masalah ya Kalau mukulnya lebih Baru Place it on the altar Kita bisa place Vesselnya Oke kalau kita masuk terlalu dalam ujung-ujungnya kita balikasi dinding jadi makanya saya gak masuk terlalu dalam ke satu area yang itu tadi di Nito yang ini tadi di Anor Londo yang ini di Lost Azalea atau demon ruins oke gini untuk Oversoul setelah kita ngalahin 4 bossnya taruh soulsnya disini dan nanti pintunya bakal ngebuka dan kita bakal melanjutkan kita pulang dulu kita pulang disini intinya mah itulah nah gimana rasanya itu masuk ke situ sepertinya basah-basah begitu ya episode selanjutnya belum saya rencanakan mau pergi kemana tapi seperti biasa lah ini ya kita duduk dulu biar ini harusnya mereka semua udah pada pergi belum oke kita coba aja ngomong lagi sini udah ya udah ngulang padahal ini tuh lagi tuh lagi sini udah pergi belum 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 pergi oke nah ini mereka berdua ada disini ntar silahkan kalau mau dibeli ya sayang iantainya kurang jadi gak bisa siapin aja lah ya saya belum tau mau kemana jadi saya harus disantakan dulu tapi biasa saya kan pake jalur yang paling jalur yang paling sesuai dengan ini nanti kita buat barang yang nanti langsung dipake di area selanjutnya tapi kayaknya untuk ini pertama kita bakal ngambil-ngambilin yang ketinggalan ngambil-ngambilin yang belum kayak misalnya oh iya Black Knight yang disitu belum dilawan bisa dilawan oh iya naga yang di atas jembatan dilawan nah sekarang dilawannya kenapa teleport-teleportnya gampang jadi kita bisa bolak-balik cepat kemana-mana terus oh boss yang itu saya persilah belum dilawan nah bisa dilawan karena kalau kita langsung ngelawan disitu dan kita stuck gak bisa kemana-mana lagi kita harus bunuh si persilahnya dulu makanya saya skip dulu udah dapet on vessel mah kalau misalnya kita stuck kita tinggal pindah ke tempat lain silahkan aja lah pokoknya mah sekarang level up arming benerin senjata pokoknya mah belajar lah gitu ya oh iya set on scene atau smoke kalau gak salah bisa dibeli di emas yang di bawah jembatan itu ya saya beli seperti biasa dah ini soal gak tau mau dikemanain gitu tuh nah entahlah gitu aja makasih sudah menonton tunggu lagi nanti episode selanjutnya kenapa? baiklah dadah hmm